Bismillahirrahmanirrahim Innalahhamdanillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa muwala amma ba'an Ikhwanafitina azakumullah Kita lanjutkan Kajian tafsir suratu Yunus Malam ini Akan kita pelajari Ayat yang ke-31 Sampai 33 InsyaAllah A'udhu bin Allahimna syaitan iranjim Kul katakanlah Mayarzukukum minat samai wal ardi Siapa yang memberi rezeki kalian Dari langit dan bumi Amma yamliku sam'a wal abusar Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan Siapa yang mampu Mengeluarkan Makhluk hidup Dari benda mati Dan Mengeluarkan benda mati Dari makhluk hidup Siapa yang bisa Mengurus semua urusan ini Maka orang-orang musrik itu akan berkata Allah Maka katakanlah Lalu mengapa? Kalian tidak mau bertakwa Pada Allah Ayat berikutnya Fadalikumullahu rabbukum bilhak Itulah Allah Rekalian yang maha benar Tidak ada setelah yang benar Kecuali sesat Lalu mengapa Akal kalian bisa sampai Berubah Ayat berikutnya Kadalika hakpat kalimatu rabbika Alalladhi nafasaku Demikianlah Kalimat rabbu Pasti akan terjadi Atas orang-orang yang basik Annahum la yu'minun Karena mereka Tidak mau beriman Namun Kala As-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di Rahimahullah Fi tafsirihi Ai Kul Rihau Lailadhi confirmation Mehtagen Malayin Bima Aqara Hyah Min Terima Min uba Yang Ankarou Min Dohik Al-Ilahiyya Men yarzukukum min al-samai wal-ardi Fi inzal al-arzaqi min al-samai Wa ikhraaji anwaiha min al-ardi Watiisir asbabiha fiha Amman yamliku al-sam'a wal-absar Ayman huwa al-ladhi ghalqahuma Wawwa malikuhuma Wakhassahuma bidzikri Min babi tanbih ala almfadul bilfadil Wala kamari sarafihima Wanafihima Waman yukhariju al-haya min al-mayyit Ka ikhraaji anwaih al-asjari wal-nabati Min al-hububi wal-nawa Wa ikhraaji al-mu'min min al-kafir Wa t-t-air min al-baybati Wa nakhbidari Wa yukhariju al-mayyita min al-hay Aqsuhadi al-madfurat Wa ma yudabbiru al-amra Til ala lam al-alawi Wa s-fari Wa hada shamilun Lijami'i anwai Al-tadabir al-ilahiyyati Fa innaka Wa takhla'una ma ta'buduna min duni Min al-adadhi wal-awthad Artinya Katakanlah kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Yang tidak ada bukti yang kuat Yang Allah turunkan untuk kesyirikan mereka Untuk menyampaikan hujah kepada mereka Karena mereka mengakui tauhid urbubiyah Dan mengingkari tauhid uluhiyah Siapa yang memberi rezeki kalian dari langit dan bumi Yang menurunkan rezeki dari langit Dan mengeluarkan macam-macam rezeki dari bumi Dan memudahkan sebab-sebab mendapatkan rezeki di bumi Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan Yakni siapa yang menciptakan pendengaran dan penglihatan Dan siapa yang memiliki keduanya Allah mengkhususkan pendengaran dan penglihatan Untuk disebutkan dalam bab ini Dengan tujuan Mengingatkan Sesuatu yang utama Dengan sesuatu yang tidak utama Disamping itu menunjukkan Mulia dan manfaat pendengaran dan penglihatan Dan siapa yang bisa mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati Seperti mengeluarkan bermacam-macam pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan Dari biji-bijian Mengeluarkan orang yang beriman dari kekafiran Mengeluarkan burung dari telur Atau semisal itu Dan siapa yang bisa mengeluarkan benda mati Dari benda hidup Yang dikebalikan dari yang disebutkan tadi Mengeluarkan 6 Telur dari burung Dan yang semisal ini Siapa pula yang mengurus semua urusan Baik di alam atas maupun alam bawah Ini mencakup semua jenis pengaturan ilahiyah Maka jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik tentang itu semua Mereka akan menjawab Allah Sesungguhnya Mereka mengakui Semua itu Dan bahwasannya Allah Tidak ada sekutu baginya Dalam perkara-perkara yang disebutkan Maka katakan kepada mereka Untuk memastikan hujahmu Lalu mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Mengapa kalian tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Tidak ada sekutu baginya Mengapa kalian tidak mau meninggalkan apa yang kalian sembah selain Allah Dari tandingan-tandingan dan perhala Tidak ada sekutu baginya yang terakhir 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 yang demikian itu ialah zat yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi dia lah Allah yang disembah yang dipuji yang mengatur semua makhluknya dengan nikmat-nikmatnya dia lah Allah yang maha benar maka tidak ada setelah yang benar kecuali kesesatan sungguh hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta yang mengatur semua urusan nah tidak ada kenikmatan yang diterima oleh hamba kecuali dari Allah tidak ada kebaikan yang datang kecuali Allah yang mendatangkannya tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Allah yang memiliki nama-nama yang baik sifat-sifat yang sempurna yang agung yang mulia lalu mengapa kalian sampai dipalingkan dari menyembah Allah yang seperti ini sifatnya kemudian beralih menyembah sesuatu yang asalnya tidak ada tidak mampu memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau menolak bahaya pada dirinya tidak mampu mematikan tidak mampu menghidupkan dan tidak mampu mengumpulkan makhluk tidak memiliki kekuasaan sedikitpun walaupun seberat darah tidak ada nah andil atau keikusertaan dalam masalah pengaturan dari segala sisi tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah maka celakalah orang yang terbuat kesirikan kepada Allah dan celakalah orang yang kafir kepada Allah sungguh mereka telah menghilangkan akal mereka setelah sebelumnya menghilangkan agama mereka mereka telah kehilangan dunia dan akhiratnya oleh sebab inilah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang mereka yang demikian itu kalimat rambu pasti akan terjadi jadi adab rambu pasti akan terjadi atas orang-orang yang berbuat fasik karena mereka tidak beriman setelah Allah tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya yang jelas bukti-bukti yang jelas yang menjadi ibrah atau pelajaran bagi orang yang memiliki akal yang sehat dan sebagai nasihat bagi orang yang bertakwa dan sebagai petunjuk bagi alam semesta di dalam ayat-ayat ini secara global Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita semua tentang keadaan orang-orang musrik pada zaman Rasul ternyata orang-orang musrik pada zaman beliau mereka mengakui taufid urbubiah mengakui Allah sebagai Tuhannya Allah sebagai pencipta alam semesta semuanya diakui baik secara lisan atau keyakinan akan tetapi mereka tidak kemudian menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata mereka mengingkari Tauhid Uluhiyah padahal Tauhid Uluhiyah itu menjadi penentu seorang itu disebut mu'min atau kahir maka ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Tauhid Rebubiah mengharuskan kita untuk Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rebubiah tidak termanfaat kecuali dengan Tauhid Uluhiyah dan barang siapa yang tidak Tauhid Uluhiyah kemudian mati sekalipun dia mengakui Tauhid Rebubiah maka dia akan kekal di neraka Wallahu ta'ala maka di dalam ayat-ayat ini terdapat beberapa fa'idah di hadil ayat fawait al-fa'idatul ulah fa'idah yang partama anna anna al-musyriqina fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mukiruna fi tauhid Uluhiyah anna al-musyriqina fi zamani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mukiruna fi tauhid rububiah bahwa orang-orang musyriq pada zaman rasul sallallahu alaihi wa sallam mereka mengakui tauhid rububiah al-fa'idatul asaniya anna tauhid rububiah anna tauhid rububiah la buddha min tauhid ilahiyah anna tauhid rububiah la buddha min tauhid ilahiyah bahwa tauhid rububiah itu harus disertai dengan tauhid uluhiyah apa maksudnya maksudnya seorang itu kalau sudah mengakui bahwa Tuhan mereka iyalallah yang menciptakan alam semesta iyalallah maka wajib bagi mereka hanya beribadah kepada Allah saja tidak boleh terbuat kesyirikan itu maksudnya apa ini tauhid rububiah mengharuskan tauhid uluhiyah al-fa'idatul asaniya fa'idatul yang ketiga min rububiyyat Allah ta'ala min qurububiyyat Allah ta'ala inzal al-arzaq min semai wal-arzaq inzal al-arzaq min semai wal-arzaq wa-khalq al-sam'i wal-ab-sari wa-khalq al-sam'i wal-ab-sari wa-ikharac al-hay min al-may-t wa-ikharac al-may-t min al-hay wa-ikharac al-may-t min al-hay wal-tadbheer li jamii al-asyai wal-tadbheer li jamii al-asyai fi'l-alami al-alawi wal-safari fi'l-alami al-alawi wal-safari na'am diantara bukti rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala min rububiyat Allah ta'ala diantara bukti rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala insalul arzaki min al-sama'i wal-ardi tu bisa menurunkan rezeki dari langit dan bumi wa-khalq al-sama'i wal-ab-sari mampu menciptakan pendengaran dan pengelihatan wa-ifraac al-hay min al-may-t mampu mengeluarkan makhluk hidup dari benda mati contohnya apa mengeluarkan burung dari telur burung kan benda apa makhluk hidup keluar dari benda mati telur dan mampu mengeluarkan benda mati dari makhluk hidup jadi balik mengeluarkan telur dari burung dan mampu mengatur semua urusan baik alam atas alam atas apa langit dan alam bawah yakni bumi bukti rububia Allah subhanahu wa ta'ala baik al-faidah itu al-rabiah faidah yang keempat la ma'budah fi haqq illallah la ma'budah fi haqq illallah di anahu ta'ala al-mufarid di an allaha ta'ala al-mufaridu fi l-khalqi wa t-tadbir zul asma'il khusna wa sifat il-khamila al-azimah zul asma'il khusna wa sifat il-khamila al-azimah naam kita ada yang parah disembah kecuali Allah karena hanya Allah yang mampu mencipta dan yang mampu mengatur yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat sempurna yang akum zadikum allahu rabbukum al-haq fa'mada ba'da al-haq ilah dolal fa'anna tusrafu naam al-fa'idah al-haq 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 bal-haq 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 dunya hum wa'uk al-haq bal-haq du dunya hum wa'uk al-haq orang-orang musrik sungguh mereka telah merusak akal-akal mereka meniajakan akal mereka merusak akal mereka Setelah Merusak agama mereka sendiri Bahkan mereka telah kehilangan dunia dan akhirat mereka Mereka itu sudah paham Allah yang menciptakan Allah yang mengatur semua urusan Harusnya kalau akalnya tak ada Hanya beribadah kepada Allah Dan tidak berbuat kesirikan Tapi aneh, tapi nyata Mereka justru mengagumkan Selain Allah SWT Yang tidak punya kekuasaan apa-apa Mampu mematikan, tidak mampu menghidupkan Dan tidak mampu mengumpulkan semua makhluk Malah disembah Selain Allah SWT Ditaruh dimana akal kalian itu Dibuang kemana akal kalian itu Mata orang-orang musyrik adalah orang yang merusak akal mereka dan agama mereka Sehingga mereka kehilangan dunia dan akhiratnya Nah, al-faedah itu Asadisa Faedah yang kemudian Annal musyrikan Mata orang-orang yang merusak akal mereka dan akhiratnya Orang-orang yang merusak akal mereka dan mati di atas kesirikan mereka Maka akan diadab di neraka jalan Mereka kekal di dalamnya Untuk selamatkan Mata orang-orang yang merusak akal mereka dan akhiratnya Mata orang-orang yang merusak akal mereka dan akhiratnya Mata orang-orang yang merusak akal mereka dan akhiratnya Tidak beriman Jadi keputusan Allah ialah mereka dikatakan tidak beriman Nah, jadi kalimat terbik Keputusan Rabbmu Ialah berubah Pernyataan bahwa mereka dinyatakan tidak beriman Itu namanya Bacar Wa sallallahu ala bina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi wa sallam